assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan masalah LM3914 saya akan menggunakan sebagai indikator tegangan baterai untuk rangkaian ini lengkapnya bisa kalian lihat videonya disini Oke akan saya Oh saya perlihatkan dahulu skematiknya Oke skematiknya ini saya mencoba dengan tegangan baterai 12 volt jadi minimum 12 volt dan maksimum 13,8 kemudian potensiometer tegangan input saya menggunakan 10 kilo ohm potensiometer pengatur titik law saya menggunakan 100 kilo tapi tidak ada saya menggunakan 30 kilo plus 50 kilo ohm kemudian pada out dan referensi haiknya saya menggunakan resistor 5K6 semuanya seperempat word yang paling penting cara settingnya pertama kalian atur tegangan terendah dari yang kita ingin setting misalkan 12 volt kemudian kalian atur potensiometer VR1 ini sampai tegangan di pin 5 ini sebesar 1,1 volt kemudian atur VR2 sampai hanya LED indikator 10% saja yang menyala lalu poin 4 atur tegangan baterai maksimum yang ingin kita inginkan misalkan 13,8 volt lalu atur VR1 sampai indikator 100% yang menyala pahamnya bro oke kita praktek untuk VINnya tidak saya rubah karena sudah menggunakan potensiometer 10 kilo terbaca bro ini VIN yang kuning 12345 pin 5 yang kuning VIN kemudian yang akan saya pasang resistor pin 6 dan 7 dan lihat pin 6 dan 7 ini digabung saya pasang dengan resistor 5K6 kilo oke tidak ada yang perlu dilepas tinggal kalian gabung di pin VIN67 resistornya ke ground pin 8 karena pin 8 kemarin ground ini pin 8 ground oke tinggal kita tambah di pin 4 ini perlu dilepas karena pin 4 juga ground oke saya lepas saja dahulu oke karena saya saya menggunakan potensiometer 50 kilo harusnya 100 kilo yang benar jadi saya tambah saja nilai R10 kilo ke VCC atau ground yang pasti ini nilainya sekitar 60 kilo sampai 68 kilo untuk ke pin 4 perbandingannya ini untuk ini penting sekali Bro jangan sampai ini sangat sensitif sekali jadi harus tetap menggunakan potensiometer multi-turn oke saya pasang Oke sudah tadi salah ini saya saya menggunakan resistor 30 kilo bukan 10 kilo oke kita coba saja saya menggunakan meter ini negatif ini negatif sorry jadi jadi Hai bila tidak paham disangka tidak jalan sebelah jalan ke inputnya kita set law dahulu kita ukur law oke saya buat 12 ini dimisalkan 12 volt yang law jadi tegangan law nya sekitar 12 volt oke kemudian pin inputnya kalian set di 1,12345 pin input pin 5 1,11 1,1 ini sudah pas kemudian setelah dapat pin 5 1,1 kalian putar potensiometer yang ke pin 4 maksudnya sebesar 1,1 kebetulan ini sudah pas jadi kalian atur sampai yang lau saja nyala yang paling lau hai hai oke saya putar saja jadi kalian cari-cari yang penting pin 4 pin 5-nya 1,1 Hai lalu kalian cari misalkan ini tidak terlihat tadi kebetulan jadi kita cari Hai bila sudah seperti ini Hai kalian cari putar lagi sampai yang lau saja yang menyala hai 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 oke saya atur sampai lau paling hai 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 oke seperti ini Hai kemudian kita cek tegangan inputnya Hai ini 12 saya naikkan ke-13 Hai saya naikkan sampai Hai misalkan maksimum 13,8 Hai seperti ini terlihat bro Hai agar pas kita putar inputnya Ayo kita coba perhatikan kubah Hai saya buat tepat sekali ya seperti ini hai 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 ini output maksimum 13,8 kemudian saya coba minimum kalian perhatikan indikatornya Hai saya coba perlahan turunkan hai 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 sudah law mantap bro oke yang penting ini sangat sensitif sekali jadi cara setnya tadi kalian set dahulu pin 5 di pin 1,1 kemudian kalian putar-putar saja sampai led terendah menyala kemudian kalian set tegangan maksimum baru kalian set inputnya paham ya Bro Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh